Intro Guys, hunting spot yang bagus buat foto-foto udah jadi agenda wajib bagi siapapun. Terutama kalau lagi mengunjungi suatu tempat. Apalagi kalau lokasinya punya banyak fasilitas. Duh, ampun deh. Pasti memori di HP langsung penuh. Rekomendasi tim Tau Nggak Sih kali ini adalah lokasi wisata yang bagus buat foto-foto di wilayah Bandungan, Semarang. Namanya Ayanas Gedong Songo. Oh iya, ngomongin swap foto. Kamu tahu nggak sih, sejak kapan orang mulai melakukan foto selfie atau swap foto ini ya? Tahun 2017 lalu, selebritis asal Hollywood Paris Hilton memang sempat mengklaim bahwa dialah yang pertama kali menciptakan trend swap foto tepatnya sejak tahun 2006. Mentang-mentang anak sultan, seenaknya aja kalau ngomong ya guys. Makanya netizen di sana langsung pada nyinyir tuh. Padahal guys, salah satu foto selfie atau swap foto pertama telah muncul pada tahun 1839 oleh Robert Cornelius. Pria asal Philadelphia, Amerika Serikat ini mengambil gambar diri dengan kamera di luar tokonya. Tapi memang tahun segitu belum ada tongsis atau kamera depan macam di smartphone zaman now. Makanya rata-rata foto selfie pada zaman itu dibuat dengan seadanya banget. Yaudah, kita tinggalin aja Paris Hilton ya guys. Mungkin dia lagi halu waktu itu. Kita terusin jalan-jalannya di Ayanas Gedong Songo. Di sini banyak spot yang bisa kamu pilih. Spot pertama, yaitu Tenda Gelembung. Merupakan tempat yang disulap menyerupai balon lengkap dengan properti di dalamnya. Mulai dari lemari, kasur, meja makan, dan lainnya. Next, ada dom. Untuk yang satu ini merupakan tempat santai dengan bentuk dom. Spot ini berbentuk kerangka besi yang dihiasi bantal-bantal cantik. Yang gak kalah keren, ini dia, kursi santai. Temanya sih kece banget guys. Apalagi dikelilingi kolam renang. Tempat duduknya berbentuk lingkaran dengan letak kursi di tengah kolam. Oh iya, as you know ya guys. Di era digital dan milenial, sosial media bisa dibilang sudah menjadi salah satu kebutuhan. Memiliki akun sosial media seharusnya menjadikan diri lebih kreatif dalam mengeksplorasi diri, terutama konten foto dan video. Konsep wisata dengan menghadirkan spot fotografi seperti ini memang booming beberapa tahun belakangan. Banyak lokasi yang disulap dengan menghadirkan sejumlah spot menarik. Buat kamu yang suka mengekspresikan diri dengan bidikan kamera, tentu ini menjadi pilihan yang tepat untuk bebas bergaya sesuka hati. Ujung-ujungnya jadi timbul deh jiwa narsis. Anyway, kamu tahu gak sih asal-muasal kata narsis? Narsis sebenarnya berasal dari nama dewa dalam mitologi Yunani yaitu Narsisus. Ia dikenal sebagai pria yang rupawan dan angkuh. Makanya, narsisus dikutuk oleh para dewa untuk jatuh cinta dengan bayangannya sendiri. Karena saking cinta dengan dirinya sendiri, narsisus sampai gak peduli dengan lawan jenis yang menyukainya. Sampai akhirnya, narsisus diceritakan tewas akibat kelelahan karena terlalu lama berjalan dan melihat dirinya dari bayangan air. Dalam dunia psikologi, narsisme bisa diartikan sebagai perasaan cinta terhadap diri sendiri. Orang dengan kondisi ini disebut Narcissist. Istilah ini digunakan oleh the father of psychology yaitu Sigmund Freud. Tapi, kalau melihat dari sisi positifnya, narsisme bisa mempengaruhi seseorang untuk berhenti insecure dengan diri sendiri. Makanya, kalau mau narsis, jangan melebihi batas ya guys. Cukup sebagai pengingat biar kita percaya diri dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Sama, lihat-lihat tempat juga. Kalau di tempat kayak gini, gak masalah kok. Untuk masuk ke lokasi ini, pengunjung hanya cukup membayar tiket sekitar 20 ribu rupiah per orang. Tapi, belum termasuk tiket spot-spot pilihan lainnya ya. Terima kasih telah menonton!